Terkait kejanggalan form C hasil yang diunggah ke aplikasi Sirekap, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta KPU menyerahkan bukti asli perolehan suara TPS yang dipersoalkan saksi tim Anies Muhaymin. MK akan memeriksa langsung form yang ditayangkan di Sirekap dengan form aslinya. Pak Asin dan teman-teman dan kuasa hukum, tolong nanti keterangan dari saksi yang mengklaim ada perubahan-perubahan itu, kami diberikan bukti aslinya semuanya, nanti akan diserahkan ya tolong serahkan ke KPU, bukti asli di tingkat TPS yang bermasalah itu, lalu hasil rekap di tingkat kecematan yang aslinya diserahkan ke mahkamah. Jadi itu kan diambil secara random, kita mau melihat pergeseran-pergeseran itu bagaimana nanti di penyelesaian di tingkat kecamatan.